Ini agak-agak split ya untuk pemain-pemain dari Bumi Sports sendiri. Dan kembravo itu tempatnya Alliance, Alliance tidak bermain, jadi diisi lagi, jadi saling mengisi ini. Iya benar-benar, gue senang sih kalau misalnya mereka semua ini udah kayak mempunyai awareness tersebut. Awarenessnya tuh udah kayak solid banget sih, 100% menurut gue. Mungkin kalau kita berkaca dari PMSL season-season sebelumnya, masih ada sedikit kebingungan gitu. Masih ada sebuah hal yang labil, yang dipertontonkan kepada kita semua. Gani pertemuan antara Geekfem Talon dan juga Todak, atau mereka bakalan lebih cuek aja, selonong boy aja. Pertemuan yang melibatkan dua player Indonesia yang sedang merantau ke tim Malaysia. Ada Geekfem Audrey di dalamnya, Todak ada Cleon di dalamnya, tapi Bigetron satu pemain mereka nampaknya harus knockdown. Itu adalah Genfos yang sedang tumbang saat ini, semoga saja revive cepat bisa dilakukan oleh penggawa-penggawa Bigetron. Wajar karena mereka berada di center circle, berarti banyak orang mengitari area dari Bigetron. Dan yang kedua juga tumbang, berada di tempat yang sama. Ada Vampire di sana, tumbang kembali. Satarlath saat ini membuat Satarlath dan Genfos tidak bisa menyelamatkan satu sama lain. Namun pertemuan juga tak terelakkan antara Boom bersama dengan NKT. Satu buah pemain Boom sudah hilang, menyisakan hanya satu di area ini. Tembakan demi tembakan dilakukan dan Boom rata pulang terlalu cepat. Boom di match yang pertama. Waduh, 0 eliminasi poin, 0 placement poin juga. It's not a good start untuk Boom esports. Karena sekali lagi mereka ini masih menjadi salah satu contender terkuat untuk bisa at least masuk ke jajaran top dari kelas men. But it's okay, ini masih game yang pertama. Kita masih akan ada game-game selanjutnya. Masih ada 3 kali Erangel dan juga 2 kali Miramar. Sementara waktu kita update terlebih dahulu mengenai Circle yang lebih condong menuju ke arah bagian utara. Vampire pun juga adu otot dengan tim Bigetron Knights yang dimana udah tereliminasi beberapa nama dari tim Bigetron. Dan kayaknya dari tim Vampire mereka masih kekeh mau mencari pemain-pemain yang masih tersisa dari tim BTR. Vampire tidak membuat hal ini mudah untuk Bigetron, tidak dilepaskan sama sekali. Zuxi menjadi pemain yang pundaknya sedang berat saat ini karena dia harus menggendom performa dari Bigetron di Sunhawk. Di match yang pertama Bigetron perlu poin karena mereka masih berada di perikat nomor 11. Mereka harus berada di delapan besar untuk langsung menuju ke Super Sunday yang akan dilaksukan di hari Selasa esok. Sehingga kalian harus tetap nonton PMSL di hari Senin dan juga hari Selasa di minggu kali ini. Namun apa yang dimiliki oleh Zuxi tidaklah banyak opsinya. Dia hanya bisa berenang ataupun melipir menuju ke daratan. Tapi kalau menuju ke daratan pun kemungkinan besar akan bertemu karena ini adalah tempat yang tidak aman sama sekali. Pertigaan antara Pulau A, B dan juga C. Gak enak, gak enak, gak enak. Dia kayaknya kalau misalnya lagi di perairan pun juga bakalan ada yang kelihatin banyak banget gitu kan. RRQ di atasnya, Zerzia Vampire juga, Pandum juga masih berkemungkinan mereka bakalan bermain di bagian... Yang melakukan perombakan cukup banyak. Salah satu yang juga melakukan perombakan cukup banyak adalah Todak. Saya sempat membahas tadi ada Todak walaupun pembahasannya agak kepotong gara-gara Todaknya knockdown. Todak menghadirkan satu pemain yaitu Nain. Nain adalah pemain yang baru saja menjadi Terminator di PMCS Malaysia Season Summer kemarin. Sehingga dengan dia menjadi Terminator dia angkat menuju ke tim utama. Karena dia di Terminator juga di tim Todak tapi Todak PMCS saat ini menuju ke PMSL. Satu pemain begiternya terakhir, Zuxi. Ketahuan akhirnya oleh Pandum. Ini pasti komit lah ya untuk tim-tim yang berada di bagian pinggiran kali ini untuk bisa menyisiri perairan. Supaya mereka bisa aman, nyaman dan juga tangeram. Dan kali ini replaynya menunjukkan bagaimana pemain-pemain dari tim Roy ini dua diantaranya dijegal oleh tim Geek Fam sebelum mereka bertemu dengan tim Talon. Tapi ngomong-ngomong soal Nain lagi mungkin gue agak sedikit continuing untuk pembahasannya. Kemarin juga sempat ngangkatkan pemain-pemain dari tim Todak ini atau tim dari Todak ini sendiri. Dan apalagi kali ini mereka berhadapan dengan tim Geek Fam hujan Granat. Antara dua tim ini menjatuhkan dua nama sekaligus dari tim Todak dan kayanya bakalan di rush sedikit demi sedikit. Tapi sebelum di rush pastinya dari tim Geek Fam akan coba untuk nge-spam beberapa Granat Utility. Karena hanya meninggalkan Iftar dan juga Cleon berdua. Cleon last man standing ternyata. Karena Iftar pun juga down dan akan coba untuk di sisi Renan Dasid. Itu adalah akhir dari perjalanan tim Todak yang sudah direnggut oleh Geek Fam. Membawa Nain sang MVP atau Terminator PMCS Malaysia tidak cukup ternyata untuk Todak. Mengakhiri posisi dari Geek Fam di match kali ini. Mereka jutur dipulangkan lebih cepat dibandingkan Geek Fam. Dan Geek Fam masih akan terus melanjutkan perjalanan mereka di Sunhok. Sementara itu pertemuan juga tak terelakkan antara RRQ bersama dengan Pandum. Satu pemain Pandum tumbang acul. Pemain yang lama sekali di loan menuju Pandum tidak kunjung dipermanenkan. Namun kita akan lihat seperti apa respon yang bisa ditujukan oleh Pandum. Di saat Nuzi juga memantau di area yang cukup jauh. Diganggu oleh Vampire. Pemain-pemain dari tim RRQ ini. Yang mau mengeksekusi sebuah rotasi atau sebuah pergerakan. Menuju ke arah Pandum yang menyisakan tiga pemain saja. Dan Pandum kali ini mempunyai waktu. Mempunyai ruang untuk bisa melakukan riset terlebih dahulu. Dan justru kali ini posisi yang gak aman, posisi yang gak ideal harus ditelan mentah-mentah oleh seorang fanatic. Last man standing dari tim RRQ. Yang dimana tadi terlihat menjanjikan menuju ke arah tim Pandum. Tapi kali ini ternyata gak bisa untuk mendapatkan satu eliminasi. Bisa sama sekali meanwhile tim yang lainnya yang berada di bagian Blue Zone sudah mulai bertemu satu sama lain. Infinity kali ini akan berhadapan dengan O2. Ya O2 juga hadir dengan pemain baru yaitu Amazal. Walaupun Amazal juga kayaknya gak selamat di match kali ini. Dia sudah pulang duluan. Amazal adalah hashtag 2 PMCS Malaysia Season Summer kemarin. Dia membela Voke Esports bersama dengan Voke di dalamnya. Menjadi juara nomor dua ditarik menuju ke Yudhu Otu. Dan saat ini bersama Yudhu Otu dia melanjutkan karirnya ke jenjang yang lebih jauh lagi ke PMSL. Namun pertemuan juga bisa diganggu oleh adanya Rosemary yang mengintai dari area bukit. Apalagi sudah mulai mengendus posisi dari pemain-pemain dari tim Infinity. Dibuka karena tembakannya belum ternyata masih menunggu. Informasi clear ada satu yang kular-kilir di depan sana. Nah tapi ternyata fight demi fight terus-terusan terjadi di sisi-sisi yang lainnya. Kita bisa lihat tadi nama dari Otu Min 1, dari Pandu Min 1. Karena akhirnya Okta dan juga Bochil juga membukakan tembakan menuju ke arah Infinity. Jadi ini akan terjadi perang di mana-mana secara simultan. Tapi kamera kita akan masih fokus menuju ke arah Alter Ego yang akan memperatalkan pemain-pemain dari tim Infinity. Dan mereka akan coba untuk merebut atau berebutan eliminasi dengan Otu. Rosemary pakai kepleset. Kalau tadi tidak kepleset pastinya sudah ada satu knockdown yang didapatkan dari Rosemary menuju ke pemain Infinity. Dengan dia kepleset sehingga informasi saja yang didapatkan oleh Infinity ini adalah kerugian tersendiri untuk Alter Ego. Mereka sudah mencoba untuk mengeksepusi tapi memang batunya cukup licin dan juga kecil. Bijakan yang dimiliki oleh Rosemary tempat yang berbeda. Eye Shot sedang mencoba mendapatkan satu pemain tapi berjibaku Eye Shot. Gagal akhirnya ditumbangkan oleh pemain yang ada di depannya. Rosemary akhirnya mendapatkan satu pemain yang ada di tim Infinity. Yang kedua sedang diincar namun yang kedua sulit sekali angle-nya. Iya Tiger X last man standing harus dipaksa untuk keluar. Itu dia kelihatan karena sudah mulai digelitik oleh adanya Blue Zone. Tapi Rosemary harus sedikit putar otak karena dia pun juga tercicil. Apalagi ada Geek Fam juga Mika yang melihat mendujuk arah Rosemary berhasil untuk menumbangkan salah satu pemain dengan aim terkeras di seluruh Southeast Asia. Dan Alter Ego kali ini hanya akan bermain dengan tiga punggawa mereka. Kembali Rosemary harus menjadi pemain pertama yang pulang dari tim Alter Ego. Namun kembali kita lihat bagaimana Vampire. Diam-diam sudah ada 10 elimination yang mereka kumpulkan saat ini. Sedang menghadapi fight kembali Vampire. Dapatkan satu knockdown di saat Swaps juga sudah ditumbangkan tadi dengan sebuah granat. Demrut bisa mengganggu fight antara Vampire dan juga Flash. Walaupun POV-nya justru menguntungkan untuk Vampire karena Flash dipulangkan oleh Demrut. Buset ini Geek Fam diam-diam sudah 10 eliminasi poin. Semua tim yang mereka hadapi mereka juga satu persatu. Tanpa bak bibu, tanpa rasa takut sama sekali walaupun kali ini terkena batunya sedikit. Satu pemain tumbang Mika masih dalam keadaan knockdown, masih bisa diselamatkan. Tapi dari Boy Chill sendiri kayaknya menambahkan nama yang berhasil untuk di knockdown. Dengan demikian Audrey sebagai the last man standing seperti Hachi. Sebatang ke arah, dia akan coba untuk menghadapi pemain-pemain dari tim Alter Ego yang sudah tahu persis. Dimana posisi dari Audrey berada. Karena memang dari tadi mereka bertemu satu sama lain. Sementara waktu Alter Ego pun juga akan melakukan split focus menuju ke arah Vampire. Alter Ego adalah tim yang paling tidak dilihat oleh tim-tim lain sepanjang match knock kita. Karena Alter Ego seperti Ansos. Mereka berada di area kiri atas. Semua tim yang ada di Pulau A buru-buru menuju circle. Kecuali Alter Ego. Mereka cukup lambat menuju circle. Dan ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri. Dengan Alter Ego bersabar di awal-awal membuat mereka bisa sampai ke late game. Dan tinggal menghadapi Vampire yang saat ini keadaannya tiga melawan tiga. Karena Vampire knockdown satu pemain dan nampaknya sulit untuk di-revive. Karena jika memaksa revive, Alpha punya angle. Adil dan kotak. Adil dan kotak. Fair and square. Itu dia fight terakhir yang akan kita saksikan. Walaupun sebenarnya Boy Chill juga harus melakukan healing terlebih dahulu. Nuzi out dari game ini. Karena memang Playzone sudah tidak menggelitik lagi. Tapi memukul. Keras-keras. Okta udah mulai mencari, menggali informasi. Memancing posisi dari pemain-pemain dari tim Vampire sendiri. Karena mereka hanya meningkatkan dua pemain aktif saja. Jauh melihat bagaimana Al Trigo memiliki area di atas sana. Tapi tidak hanya menginginkan area. Mereka menginginkan agar Vampire tidak bisa menuju ke atas. Boy Chill. Nabrak Boy Chill. Sangat disayangkan. Boy Chill untungnya bisa turun. Bisa melakukan tembakan dan eksekusi. Sangat mulus. Dilapkan oleh Boy Chill. Menuju ke stone. Membuat Vampire hanya menyisakan satu yang terakhir. Tiga versus satu. Tony K. Dia juga adalah bocil kematian. Dia adalah juga pemain yang bisa saja melakukan clutch. Tapi pastinya PR dari Tony kayak begitu berat. Karena pemain-pemain dari tim Al Trigo akhirnya berhasil untuk mendapatkan winner. Winner chicken dinner. Di game pertama kita hari ini. Sunhawk untuk Al Trigo Ares. Kembali papan jalan kaki pelan-pelan. Namun pasti itu adalah penggambaran yang begitu jelas. Dari apa yang dilakukan oleh Al Trigo. Mereka tidak terlalu terburu-buru.